Kasus penemuan mayat mutilasi kembali terjadi di wilayah Jakarta. Enam potongan tubuh kaki dalam tas dan kardus kecil ditemukan di sebuah kruko area perkantoran Marina Mediterania Ancol Pademangan Jakarta Utara, Kamis 14 Maret. Mayat korban yang belum diketahui identitasnya itu ditemukan terpotong menjadi enam bagian yang terdiri dari potongan kepala, badan, sepasang tangan, dan kaki. Petugas Polsek Pademangan dan Polres Jakarta Utara yang mengidentifikasi jasad korban juga menemukan sepucuk senjata api, borgol, pisau, gergaji besi, tambang, serta lakban yang diduga digunakan memutilasi tubuh korban. Kapolres Jakarta Utara, Muhammad Iqbal mengatakan penemuan mutilasi tubuh pria tersebut atas laporan dari wanita berinisial L yang mengaku kehilangan suaminya. Wanita ini mengatakan suaminya TA 45 tahun berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang di sebuah perusahaan swasta untuk memastikan apakah korban mutilasi adalah suaminya jasad korban dikirim ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Menurut Kapolres, pihaknya hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut dan mencari identitas korban. Dari Jakarta Utara, Nopriyaji, Poskota TV melaporkan.